Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin ibn amdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalhamma ma'dah wa huqiyah wa haka wa haka aliyafiyu anna alimama ahmad bin hanbal qala ro'aytu rabbal izzati fi manami faqultu ya rabbi bima taqarrabailaikal mutaqarrabun qala bikalami faqultu bifahmin au bigharifahmin qala rabbi fahmin wa bigharifahmin Imam Yafi' menyeritakan pilih Imam Ahmad bin Hanbal yang mempunyai mazhab hambali beliau mengatakan ro'aytu rabbal izzati fi manami aku mimpi melihat Tuhanku di dalam mimpi bayanggi ngimpi iso peruh marang pangeran ini kan luar biasa sedang mimpi ketemu nabi mimpi saja tidak tidak sembarang orang tidak seribu satu bisa mimpi ketemu nabi ada yang mengatakan bahwa Imam Ibn Hanbal itu hampir setiap malam mimpi ketemu nabi nah ini pada satu saat mimpi ketemu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya Imam Ahmad mengatakan wahai Tuhan kami ya Allah dengan lantaran apa orang-orang yang takarru orang-orang kerabun itu bertakarru kepada engkau orang-orang yang sudah dekat dengan engkau mereka itu caranya dengan menggunakan apa jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal itu semangatnya kepingin dekat dengan Allah luar biasa sampai kimpen-kimpenan matur karabusti Allah dalani nopo wong-wong sing do kepar iku bisa nih kepar kalian panjang dengan di dalam mimpi itu kemudian Allah mengatakan Allah mengatakan yaitu dengan lantaran da'wah da'wah ingsun yakni al-qur'an lataran membaca al-qur'an jadi pembaca al-qur'an itu telah banyak sukses mendekatkan banyak orang dengan Allah atau dengan kata lain bahwa membaca al-qur'an itu banyak mendekatkan sangat cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah terus dikatakan bifamin atau bifirfamin nah membaca al-qur'an yang bisa mudah mendekatkan diri dengan Allah itu dengan memahami maknanya atau tidak di dalam mimpi itu Allah mengatakan kepada Imam Ibn Hanbal bifamin aw biho ini famin baik dengan faham maknanya atau tidak ini istimewanya orang membaca al-qur'an faham orang faham kan jarani akeng faham orang faham bisa mendekatkan diri orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini luar biasa meskipun dah faham apalagi kalau faham kalau faham itu bisa menjadi tombo ati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim al-qur'an 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 bahwa membaca al-qur'an itu merupakan utama-utamanya wiridan yang memang wiridan secara umum al-wa'idhikri macam-macam zikir yang bersifat umum itu kalah dengan keutamaan al-qur'an kecuali zikir yang ditentukan biwaktin au-mahalin bahaya nazrun wafiz sholati wabin layli walisbihi al-akhir wabin na'isa kecuali zikir yang ditentukan dalam waktu-waktu tertentu ditentukan dalam tempat-tempat tertentu semacam zikir apa di dalam sholat bacaan-bacaan yang di dalam sholat itu utama sholat billayil semacam sholat billayil atau sholat di separuh akhir atau bin lisa'in antara makrim dan isa jadi sekali lagi bahwa membaca al-qur'an itu lebih utama daripada zikir yang bermacam-macam yang tidak ada keterangan khusus jahat ini yang pertama kemudian yusannu tartilu hatta lil'ajami alladilayfamu imam bacalah al-qur'an dengan tartil yang jelas huruf-hurufnya ya yang jelas huruf-hurufnya kalau baca Al-qur'an mb bap 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 jadi bap cepat, ya cepat tetapi harus cetok huruf-huruf ini orang yang ketricut ketranjur, kadang-kadang begitu pahalian maka dikatakan bahwa dikatakan oleh Ibn Abbas suratan aku membaca Al-Quran satu surat saja yang aku tertilkan lebih aku senengi daripada menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan tanpa tertil artinya meskipun berkali-kali khatam Al-Quran kalau tidak tertil kalah dengan yang satu kali tanpa halanya ada itu aku aku sekelah tahu menanya ada orang moco Al-Quran itu namanya moco definisi moco itu adalah minimalnya bisa didengar oleh telinga sendiri itu namanya menelengi itu tuh moco jadi belum masuk definisi membaca kadang ada orang membaca fatihah tidak selesai kenapa? karena huruf-hurufnya itu sebagian gak kedengaran hilang bismillahirrahmanirrahim walabdolin hilang laku itu bismillahirrahmanirrahim walabdolin laku itu laku itu laku itu laku itu apa ini kita 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 bismillahirrahmanirrahim diwasa kirim orang-orang tidak mengembangkan orang-orang tidak mengembangkan Orang Niri Manikiyamminti Iya cari Iya nama-nama dia akan menghormati kebiasaan model bebasan Alhamdulillah 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 iya kanamudwa iya kanas setangin jadi iya kanamudwa iya kanas menisih terus sampai bunyi tak iya kanamudwa iya kanas setangin karena setain iya karena mudah iya karena setangin setangin khairil maghubi khairil maghubi khairil maghubi khairil maghub aja maghdu maghdu hal yang semacamnya latih-latih ya baca Quran itu yang benar baca Quran yang tertil ya lebih baik daripada cepat-cepatan ini kalau masyarakat benar-benar mulaku gomun ada umur hafal Quran kok sedih no iso hatam pindul masyarakat minggu dengan masyarakat sedih no bimbirah hatam ramdulap yang kali pak iso sakit ma'wan ampuh sampai jangan menyesal kata mau pak kalau rahisah lah rahisah misalkan setiap pindul hatam kira iso pak kira iso gampang hebaran satu saat ziaros nang makom tajajiri moco oh lah kaya moco kadang-kadang bosan sarai dulu buka woy lah moco muntuk ini ternyata muntuk ternyata sidik tapi tertil ganjaran lo oke dongane neng gendung muntuk mandi cepet cepet toko norah opo opo neng dan kopo peket tertil nek keceridut baleni ini baleni kan kutuya sakur sakalimah total iya kan namputuya kanas kain iya kan namputuya kanas baleni nas tangin namputuya ya itu itu harus bener moco kanas terawai cepet moco ini cepet wong nek moco biasa cepet nek kon alon oke keceridutih jajal moco waki ngasing apal sobo biasa cepet kon alon kan kralen kabe penting moco kralen moco ya ingat ingat kata ibnu abbas mengatakan membaca quran sak surat yang aku tertilkan lebih aku senangin daripada membaca quran sak hataman tapi tidak tertil waharfu tartilin afdalu min harfai min harfin waharfu tartilin afdalu min harfin fi khairihi jelas otomatis sak huruf bismillahirrahmanirrahim tartil itu lebih utama daripada huruf yang tidak tertil kalau sudah hafal al-quran hafal suratan suratan al-quran kok lali itu adalah kabir ratu duso gede malah saya sering mengingatkan newong sing harap kepingin apal quran peringatan saya sing tenanan sing ikhlas ojo ngapal ke quran ming krono apa jengan ini delonang tv koyoko mahir temen ming tiru tiru newong harap ngapal quran dan didoto atinin niyati niyat niyat bad ngolik ridhani Allah ojo krono tiru tiru nang tv si ojo krono niru tren sebarang kan tafis tafis ngomong tafid wikliru sing sova sewa ngomong apal tafis 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 ya jadi dinyati ibadah ngolik ridhani Allah itu api lanek tondo tandane tondo tandane ngapal koyoko ming krono napsu engkau menghadapi kesulitan di dalam menghafal koyoko ini njurus legah njurus ngapal kemen berkau ngapal koyoko koyoko itu 10 juz pertama itu lancar 10 juz kedua itu ruwet lebih ruwet lagi 10 juz terakhir berkau 10 juz terakhir itu kudung gendong hafalan yang 20 juz kedepan itu paling megah ini ngapal koyoko ini rong rong koyoko rong koyoko koyoko mas koyoko putus asa koyoko nah mengapal koyoko koyoko orang kronong boleh ridhani Allah minggolai komentaritas durasi itu ya maka nasi ngurasi durasi itu ke Yowis tapi sing muskadun hafal direksa Hai singkadun hafal direksa ne ora fahuwa gabi rotun tusok gede niatnya maca Qur'an ngapal ke Qur'an minggolai ganjaran palah itu terus gede ya mulai ngapal ke Qur'an itu dipikir tenanan newes terlanjur ngapal ke rampungi tenanan singkadun macet ke piye sing muskadun ya diapal ke Yowlo baca-baca ini kesempatan semangat pamit harap apal ke ngapal ke piye tengah kaki-nak ngapal ke piyeh anna nisyana ayatin awharfin lupa satu ayat atau bahkan satu huruf meskipun walau bilishtihali meskipun lupanya itu karena kesibukan bima huwa aham minhu dengan sesuatu yang dianggap penting darinya Iku kabirotun dosa besar na'udzubillah ini Hai yang Maka ditenani walaupun nge-pengenang apalagi ditenani sehingga kira-kira mengharap kepinginan-kepinginan ditonton disik hati nih ngapal kirwan orang sembarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim abasan haram menyobek-nyobek kertas yang ada tulisannya Al-Quran karena tujuan main-main Hai disinilah dulu pernah saya tegaskan di mana-mana Oh joso nulis Al-Quran Tenggene undangan-undangan undanganlah undangan pernikahan undangan opo keto ebin keto islami Hai wamin ayat iyan kolak-kolak meramfizu mazuwajab yang pernikahan tulisnya ayat Quran Hai yang terus pergi toko islami ning kan enggak mikir itu bahwa undangan itu biasanya kalau sudah dibaca ya sudah ditempatkan ditempatkan kepada tempat-tempat yang se-sekepena ewa ringgong gila yang kadang tuh tercecer Hai kandil kemudian tercecer sopoh sinulis bint melu ento doso Hai ya ini yang kudu hati-hati lani terjemahani tak beripun warna sama meskipun yang ditulis hanya terjemahannya itu karena ini terjemah Quran sama harus diperlakukan seperti Al-Quran Hai ya Enggak cuman-cuman alih bahasa saja tapi hakikatnya itu adalah Al-Quran meskipun ditulis dalam terjemahannya itu harus diperlakukan sama dengan Quran Hai ketika kamu temukan di dalam tanah misalnya ada kertas disitu ada Al-Quran tulisan Al-Quran yang ambil atau ada terjemahannya Al-Quran ambil Hai kalau sudah tahu kau tidak ngambil dosa sedang di sobek-sobek saja kalau tujuannya itu adalah Abbasat bermain-main itu haram nguntal kertas yang ada tulisannya Al-Quran nguntal kertas yang ada tulisannya Al-Quran Hai untal diuntal orang dikunyah diuntal itu menjadi haram Hai tapi Hai ikina guna kita wirshaatul ibad Hai kemudian laaklu kalau dimakan dipangan dipangan dikunyah sampai rusak apanya kertas dikunyah-kunyahnya dilek pala nggak apa-apa ya laaklu wala syurubu mahwihi ya Jadi kalau kertas yang dibundal jadi dilek-lek masih dalam keadaan tulisannya utuh haram tapi kalau kertas yang dimakan kunyah-kunyah terus dimlek tujuan ngalah berkah dilek orang popo atau tulisannya dilebur seperti raja-raja itu raja-raja ditulis kemudian dikump dan gini Banyu kan juga tulisannya kan lu apa lumer atau tulisannya apa blobor sampai hilang leh Banyu ini dihumbi enggak masalah awas bidak keyo muntal mangan ngeleng umbi muntal itu tulisannya masih utuh dihuntal nek dipangan itu kunyah dilek ya Iki boleh net diluntak dipangan dilek atau dilebur dalam air cuman akhirnya diminum seperti raja-raja itu boleh watar kuraf ihih ma'anil ardi wa maddirri jilai lan juga haram meninggalkan tulisan Al-Qur'an di tanah tadi yang saya katakan kowe waruhono tulisan Al-Qur'an tanggiannya lemah jatuh di tanah atau di lantai kok kamu diamkan kowe nang akhirat dituntut karo Qur'an gimau orang gati ki bulu nonton kur'an aja waten waten we sukunah mejo ngonok gue ngonok jendela ngonok-jendela ngonok tempat sepilak poti kamu kowe mbopong Al-Qur'an dari tempat duduk sini ke tempat penyimpanan ikung gawani Qur'an kwe asal penuh hormat itu sudah pahala sendiri luar biasa iki ya ayo hormati kur'an bin barokah muripe bin barokah ngilmuni wawad kunah widira min fi hi dan meletakkan semacam duit di dalam kur'an ngawur iki kur'an palango tabungan sudah boleh bahkan kalau ada orang yang membaca dan membawa kur'an kita sunat berdiri menghormati kur'an bayangki jadi mulia banget sampai meletakkan kur'an di dalam tempatnya itu sangat mulia mongkwe moco kur'an wain mongkwe moco tan taneseng lunggu sunat berdiri menghormati kur'an yang diobawa oleh kamu kok asli ini koyongan aku ya sampai dikatakan wahukia yusuf wahaka yusuf ala maliki anal imam abba bakrim bin furik ana imam abu bakar bin furik ma nama fi baytin fihi mushafun kuttu mutenate tilam ya imam abu bakar ini orang tahu sare di tempat yang disitu ada kur'annya ngurut suara kepenah wa iza arodhan nauma intaqwal al makan alladhi fihi idhoman di kitab bila wasa wa sallam ini arturu nggolek tempat yang di dalam tempat itu jauh tidak ada al kur'an itu saking hormati karo kur'an kok kur'an empat yang besar lebih baik potongan-potongan lebih baik dikumpulkan langsung dibakar tapi jangan disiram minyak kalau dibakar diteliti tenang sampai semuanya menjadi abu dan membakarnya pun harus menggunakan kayu atau apa yang tidak najis ya cobalah siram apa sih si biur walau kalau dibakar itu ditempatkan yang dibakar terus ditunggu nih sampai semuanya itu menjadi abu ya kadang-kadang kan memang sope-sope kayak gitu kan barang sudah banyak sope kan sopekan al kur'an ayo sope sengkepingin barokai kur'an sope sengkepingin sope sengkepingin sope qu'an ini mau nyapang hati karo koe ya tulisan-tulisan al kur'an yang kamu rawati itu sope sengkepingin ayo masing-masing besar dirawati naibannya sudah nggak bisa dibakar ya dibakar nggak apa-apa ya untuk mengamankan tapi cara bakarnya seperti tadi walau alam fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbi Amin